Heho Pop Gengs! Sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia, Indonesia tentu saja memiliki banyak organisasi masyarakat berbasis Islam. Umat Islam dianggap sebagai kekuatan sosial politik yang potensial. Sejak era kolonialisme, ormas Islam mulai bermunculan dan pengaruh mereka cukup signifikan. Sebut saja pionir-pionirnya, Sarekat Islam, NU, Muhammadiyah, dan Masyumi. Seiring perkembangannya, banyak ormas Islam yang kemudian melebur atau bubar. Tapi ada yang makin membesar dengan pengikut yang terus bertambah. Lantas menjadi kekuatan besar yang mempengaruhi situasi sosial politik tanah air. Nah, dalam daftar kali ini, kamu akan aku ajak melihat-lihat sekilas daftar ormas Islam terbesar di Indonesia. Yuk, disimak bersama! Yang pertama adalah Persatuan Tarbia Islamia atau PERTI, Ormas Islam berbasis di Sumatera Barat, didirikan pada tahun 1930 oleh beberapa cendikiawan Islam Minangkabau. Tahun 1950, anggotanya diklaim berjumlah 1 juta. Cikal bakal lahirnya PERTI adalah dicetuskannya wadah bersama dalam perumusan sistem pengajaran. Ini berkat pembaharuan kaum muda mengubah surau menjadi madrasa. Namun pertentangan Angkatan Muda dan Tua terlihat jelas di Kongres pertama pada tahun 1932. Gagasan pergantian nama menjadi persatuan Islam Indonesia ditolak oleh golongan tua karena dianggap terlalu nasionalis yang bisa memancing kecurigaan pemerintah kolonial. Meski berjumlah banyak, kaum muda terpaksa tunduk karena segan. Organisasi pun mulai stagnan karena ketidakharmonisan, tapi tidak menghalangi aktivitas belajar-mengajar. Yang pasti, PERTI dikenal selalu kooperatif dengan pemerintah. Tidak hanya mendukung perjuangan kemerdekaan, Saat ini saja, ketika isu radikalisme merebak, PERTI diwakili pembina-nya Kiai Haji Anwar Sanusi mengatakan, Pancasila sudah final sebagai ideologi bangsa. Dalam sejarah masuknya Islam di Nusantara, disebutkan salah satunya dibawa oleh orang-orang Tionghoa. Ironisnya, etnis Tionghoa kadang menjadi sasaran serangan bernuansa sara di Indonesia. Padahal, populasi warga Tionghoa Nusantara berjumlah sekitar 2% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Nah, salah satu ormas Islam terbesar datang dari perkumpulannya, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PITI. Ormas bentukan Karim Oi tahun 1961, yang kini memiliki kantor cabang di 27 provinsi, dengan anggota berjumlah 1,1 juta orang. Anggota-anggotanya yang kebanyakan adalah Mualaf, cukup disegani karena membantu penyebaran Islam di kalangan minoritas Tionghoa. Bahkan menurut Hui Waiweng dalam bukunya Berislam Ia Tionghoa, sebagian atau 4 dari 9 wali Songo atau penyebar Islam pertama di Jawa adalah keturunan Tionghoa, yakni Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Rajat, dan Sunan Muria. Banyak ormas Islam muncul dengan semangat memperkenalkan kembali Islam yang hanya bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Salah satunya adalah Persatuan Islam atau Persis. Gerakan utamanya adalah pendidikan dengan mendirikan pesantren-pesantren. Dibentuk pada tahun 1923, Persis giat berdakwa dengan metode yang berani, yakni debat publik. Salah satu dari tiga pendirinya adalah teman debat Soekarno, yaitu Ahmad Hasan. Berbasis di Bandung, Persis sekarang sudah memiliki 500 lebih pesantren dengan lulusan 500 orang per tahunnya. Jumlah anggotanya pada tahun 2018 diklaim mencapai 2 juta orang. Di tahun 2016, Kompas.com melaporkan hasil survei ormas Islam yang paling diingat oleh Al-Fara Research Center. Dari 1.626 responden di 4 provinsi, sekitar 0,4 persen menyebut Persis. Dan sekitar 1,1 responden menyebut Wasliyah, ormas yang terbentuk di Medan pada tahun 1930. Seperti ormas-ormas Islam di awal-awal, mereka juga berangkat dari semangat kemerdekaan. Berasal dari kalimat Al-Jamiyatul Wasliyah, yang juga diterjemahkan artinya adalah perkumpulan yang menghubungkan manusia dengan Allah SWT dan manusia dengan manusia. Nilai-nilai Hablum Minallah, Hablum Minanas sebagai landasan berdirinya dikarenakan saat itu mulai muncul perpecahan antar umat Islam. Ormas selanjutnya adalah lembaga dakwa islamia atau LDII, wadah pembelajaran dan pengamalan ajaran Islam secara murni berdasarkan Quran dan hadis. Didirikan di tahun 1972 di Kediri dengan nama Yakari, Yayasan Lembaga Karyawan Islam. Lalu berubah nama menjadi Lemkari, Lembaga Karyawan Islam pada tahun 1981. Namun karena singkatannya mirip dengan nama Lembaga Karatedo Indonesia, di tahun 1990 namanya pun berubah menjadi Lembaga Dakwa Islamia disingkat LDII. Saat ini tercatat ada 32 pimpinan wilayah dan 1637 kepala cabang. Dan diklaim jumlah anggotanya sekitar 14,5 juta. Ormas ini pernah dinyatakan sesat karena menganggap umat selain LDII adalah ahli neraka. Namun mereka terus berbenah dan cap tersebut telah dicabut. Pemerintah bahkan berharap ormas-ormas yang lain belajar dari jejak Lembaga Dakwa Islamia. Satu lagi ormas Islam yang cukup besar dan kuat, Hidayatullah. Didirikan pada tahun 1973 di Balikpapan. Saat itu masih dalam bentuk pesantren karena memang berfokus pada dakwa. Barulah pada tahun 2000, melalui Munas pertama, Hidayatullah diubah menjadi ormas. Hingga pada tahun 2008, Hidayatullah tercatat telah mendirikan 285 lembaga pendidikan. Dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Tidak hanya itu, Hidayatullah juga berkembang menjadi amal usaha dengan membangun niayasan sosial, unit usaha mikro, dan penerbitan. Di tahun 2008 juga, Hidayatullah menjadi ormas ketiga terbesar dengan klaim anggota mencapai 12 juta orang. Nah, yang berikut adalah nomor ketiga paling diingat dalam survei Alvara Research Center, Front Pembela Islam atau FPI. Ormas yang lagi naik daun dengan semua kontroversinya. Sering dikaitkan dengan kekerasan, FPI ironisnya malah muncul di rahim demokrasi. Seperti LSM-LSM yang memanfaatkan ruang gerak era reformasi, FPI debut di kerusuhan Ketapang 1998. Kekuatannya sendiri pertama kali ditunjukkan saat bernaung di Pamswakarsa, organisasi paramiliter yang dibentuk untuk menghadang aksi demonstrasi mahasiswa. Formasi ini dirintis oleh Habaib dan sejumlah ulama di bawah komando Rizik Sihab. Namun sebenarnya, cikal bakal FPI sudah ada sejak lama. Malah sempat diisukan, FPI akrab dengan keluarga cendana, meski ditepis saat tersiar kabar, Tommy mengancam siapapun yang mengganggu ormas tersebut. Bahkan di tengah rai ada lingkaran orang-orang kuat di balik kerusuhan 22 Mei Jakarta 2019 lalu. Mengutip mata-mata politik, politisi berinisial TS diduga mendanai mobilisasi massa dalam kerusuhan kala itu. Nama Tommy Soeharto pun dikaitkan dengan pernyataan tersebut. Mengklaim diri membawa semangat amar makruf Naim Munkar, FPI malah bercorak tradisional, penuh dengan praktik-praktik ritual yang ditentang kelompok yang mengusung purifikasi. Anggota FPI tidak terikat aturan formal. Mereka bersatu lewat komitmen moral dan loyalitas pada pemimpin. Makanya, jumlah anggotanya tidak jelas. Namun mengutip CNN, klaimnya mencapai 7 juta orang. Meski menemui banyak kontroversi, FPI juga banyak menggalang aksi-aksi penggalangan donasi dan terlibat membantu korban bencana. Selanjutnya adalah Muhammadiyah. Ormas Islam terbesar kedua di Indonesia yang bertujuan untuk mengembalikan seluruh penyimpangan dalam proses dakwa. Cirinya, semangat pembangunan tata sosial dan pendidikan yang maju. Muhammadiyah menganggap Islam tidak hanya bersifat pribadi, tapi juga dinamis dan bisa menjadi sebuah sistem kemasyarakatan. Organisasi ini didirikan oleh sang pencerah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, di Yogyakarta pada tahun 1912. Dan gini, memberi dampak positif, seperti banyaknya berdiri rumah sakit, pantiasuhan, dan tempat pendidikan di bawah naungannya. Jumlah anggotanya sendiri diklaim mencapai 50 juta orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi, wajar saja bila Muhammadiyah sering menjadi sumber pendapat dalam berbagai isu sosial. Dan di posisi puncak adalah Nahlatul Ulama atau NU. Ormas yang berdiri pada tahun 1926 di Konferensi Islam Dunia Surabaya. NU menyatakan diri berpaham ahlu sunnah wal jamaah. Namun NU sendiri berdiri di atas semangat kebangkitan nasional setelah Indonesia sadar akan ketertinggalan dengan bangsa lain. NU berangkat dari pemikiran melepaskan Islam dari sistem bermazab. Bisa dibilang, mereka menjadi jalan tengah antara rasionalis dan skriptualis. Tidak hanya Al-Quran dan sunnah, sumber Islam pun dianggap datang dari akal dan realitas empirik. Inilah yang membuatnya menjadi populer. Pada tahun 2015, klaim anggotanya berjumlah 90 juta orang hingga basis suaranya pun kadang menjadi rebutan.